Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Setelah sebulan, aliansi Dewanaga telah matang. Aliansi Dewanaga, dipimpin oleh kuil Dewanaga, pavilion artefak peri, dan keluarga sang, mengumpulkan kekuatan utama astral, wilayah barat, alam laut meraj, dan alam janji. Astral diwakili oleh rumah lelang dan sekte tiandao. Wilayah barat diwakili oleh sekte Shen Wu. Dunia meraj, si diwakili oleh Aula Shen Luo, keluarga Jiang, dan keluarga Ge. Sekte Seng Yang telah dihancurkan, dan keluarga Suge diisolasi karena hubungan Suge Lian Cheng dengan Istana Raja Ilahi. Alam janji diwakili oleh sekte Sky Sword. Feng Wuchen telah menyiapkan formasi transmisi antara berbagai alam untuk memfasilitasi dukungan. Pasukan bergabung dengan aliansi Dewanaga satu demi satu. Aliansi tersebut telah sepenuhnya matang dan mengumpulkan kekuatan seluruh alam janji. Itu sangat kuat. Selain itu, hampir seribu praktisi nakal dari berbagai alam di alam janji telah bergabung dengan aliansi dan tinggal di Kuil Dewanaga. Kuil Dewanaga yang besar dan megah memiliki penampilan kekuatan besar, dengan lebih dari seribu lima ratus orang. Ada tiga belas di alam surga, lebih dari tujuh ratus di alam surgawi, dan sisanya di alam Tianyuan. Dengan barisan seperti itu, Kuil Dewanaga sudah menjadi kekuatan utama di alam astral. Kuil Dewanaga hari ini jauh lebih kuat dibandingkan sebulan yang lalu. Kuil Dewanaga juga menyiapkan posisinya, namun itu hanya tahap awal untuk memudahkan pengelolaan para penggarap yang bergabung. Kepala kuil secara alami adalah Feng Wuchen. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Posisi pelindung kosong, dan tetua agung adalah Tian Xi'an Xi. Tetua kedua adalah Xia Yun Suan, dan tetua ketiga adalah Han Kun. Sedangkan untuk posisi lainnya belum ditetapkan. Perdamaian Dunia janji menyambut perdamaian. Hari ini, sebuah berita yang mengembirakan para jenius yang tak terhitung jumlahnya menyapu alam janji seperti wabah. Akademi Jiwa Suci sedang merekrut. Ia, akademi paling kuat di benua Tian Hun sedang merekrut. Ambang batas Akademi Jiwa Suci sangat tinggi. Tanpa bakat jiwa bela diri kelas 7, seseorang tidak memenuhi syarat untuk masuk sama sekali, dan itu adalah persyaratan paling dasar dan minimum. Oleh karena itu, di Akademi Jiwa Suci, setiap siswa adalah seorang jenius. Akademi Jiwa Suci menyediakan latihan dan seni bela diri yang kuat. Sejak didirikan, ia telah memupuk kejeniusan yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan setiap siswa. Akademi Jiwa Suci adalah salah satu raksasa di wilayah Suan Utara. Ia memiliki status transcendent di benua itu. Itu adalah eksistensi yang bisa menyebabkan benua bergetar hanya dengan satu hentakan kaki. Bahkan Istana Ketuhanan Raja yang saleh pun harus mewaspadainya. Akademi Jiwa Suci telah membina para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika mereka meninggalkan Akademi setelah lulus, mereka tetap akan kembali untuk membantu jika Akademi berada dalam masalah. Barisan yang menakutkan seperti itu benar-benar tidak dapat dibayangkan. Tentu saja, karena kekuatan Akademi Jiwa Suci, persyaratan untuk merekrut siswa sangat tinggi. Selain memiliki jiwa bela diri kelas tujuh sebagai yang terendah, mereka juga harus mempertimbangkan apakah kekuatan mereka cukup kuat, pemahaman mereka tentang seni bela diri, dan pemahaman mereka tentang kultivasi. Yang paling penting, dia harus berada di tahap asal langit tingkat ke-8. Singkatnya, sangat sulit untuk memasuki Institut Jiwa Surgawi. Koneksi tidak ada gunanya, semuanya bergantung pada kekuatannya sendiri. Namun, ada satu persyaratan yang sangat menyentuh. Siapapun yang berusia antara 16 dan 18 tahun berhak untuk mendaftar. Untuk mencapai tahap asal langit tingkat ke-8 antara usia 16 dan 18 tahun cukup sulit bagi banyak orang jenius. Akademi Jiwa Suci telah mengirimkan total empat instruktur ke domain tanpa batas untuk merekrut siswa. Mereka pergi ke berbagai tempat di domain tanpa batas untuk merekrut siswa. Setelah berita itu menyebar, semua jenius di domain tanpa batas sangat bersemangat dan bergegas untuk mendaftar. Orang yang datang ke dunia astral untuk merekrut siswa adalah Sangguan Yunyun. Dia adalah instruktur yang sangat cantik. Dia berusia 35 atau 36 tahun dan dikenal sebagai instruktur tercantuk di domain Suan Utara. Karena Sangguan Yunyun, banyak tuan muda jenius yang lebih memilih melepaskan budidaya keluarga dan kekuatan mereka untuk masuk Akademi Jiwa Suci, hanya untuk melihat kecantikan seperti perisangguan Yunyun setiap hari. Meskipun dia adalah seorang instruktur wanita, budidayanya berada di alam surga tingkat ke-5. Kekuatannya sangat menakutkan. Sangguan Yunyun dan ketujuh siswanya telah tiba di lelang dunia astral. Kota astral sangat ramai. Dulu, instruktur yang datang untuk merekrut siswa semuanya datang ke lelang dunia astral. Lin Moyang, Bai Li Hen, dan tetua lainnya dengan hormat menerima mereka dan tidak berani mengabaikannya. Dengan kedatangan Sangguan Yunyun, seluruh kota astral menjadi macet. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya datang dari seluruh dunia astral. Kebanyakan dari mereka datang untuk melihat kecantikan Sangguan Yunyun yang bakperi. Pelelangan telah mengirimkan seluruh penjaga untuk menjaga ketertiban, namun masih sulit menghentikan tekad masyarakat untuk melihat keindahan tersebut. Saya melihat instruktur Sangguan. Dia hanyalah peri yang turun ke dunia fana. Jika aku menikahinya, itu akan sangat berharga meskipun aku mati. Kecantikannya menakjubkan. Dia adalah kecantikan sekali dalam satu abad. Instruktur Sangguan sangat cantik hingga menyesakkan. Di luar pelelangan, suasananya sangat bising. Banyak pria yang ngiler. Presiden Lin, tiga tetua, kali ini saya harus merepotkan Anda lagi. Di aula pelelangan yang luas, Sangguan Yunyun terkekeh dan berkata dengan sopan. Sangguan Yunyun mengenakan gaun kasa berwarna cian. Kulitnya seperti batu giyok, dan pipinya yang halus berwarna merah muda. Dia sangat menawan. Setiap gerakannya bermartabat dan elegan. Senyumannya bahkan lebih menarik. Sosoknya yang montok, memperlihatkan sepenuhnya tubuh anggunnya, yang penuh dengan sifat mematikan bagi pria. Kecantikan yang begitu menakjubkan membuat pria memujanya dan wanita iri. Sebagai instruktur Akademi Jiwa Suci, Sangguan Yunyun sangat sopan. Dia tidak meremehkan orang lain karena dia adalah instruktur Akademi Jiwa Suci. Lin Moyang tersenyum gembira dan berkata, instruktur Sangguan terlalu sopan. Instruktur Sangguan, ada berapa tempat tahun ini? Penatua pertama Bailihan bertanya dengan sopan. Sangguan Yunyun tersenyum dan berkata, dua belas tempat. Dua lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ngifengyun berkata dengan ringan, ambang batas Akademi Jiwa Suci sangat tinggi. Pada tahun-tahun sebelumnya, sepuluh tempat belum digunakan. Saya khawatir meskipun ada lebih banyak, itu akan habis. Sangguan Yunyun menatap Lin Moyang dengan matanya yang indah dan bertanya sambil tersenyum, Presiden Lin, apakah Anda punya orang jenius yang bisa direkomendasikan? Lin Moyang tersenyum dan berkata, ya, benar. Dia sangat kuat dan telah membentuk kekuatannya sendiri. Terlebih lagi, dia telah melampaui usia pendaftaran Akademi. Dia seharusnya berusia 20 tahun-tahun ini. Menetapkan kekuatannya, Sangguan Yunyun sedikit terkejut. Lalu dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Presiden Lin, siapa dia? Feng Wuchen, sekarang penguasa kuil-kuil naga. Lin Moyang berkata dengan sederhana. Jika demikian, sayang sekali. Sangguan Yunyun mengangguk. Dia tidak terlalu tertarik ketika mendengar bahwa dia sudah melampaui usia pendaftaran. Presiden Lin, apa budidaya Feng Wuchen? Mendengar pujian Lin Moyang terhadap Feng Wuchen, seorang siswa mau tidak mau bertanya. Alam surga tingkat pertama, Lin Moyang tersenyum ringan. Oh, alam surga tingkat pertama, Sangguan Yunyun terkejut saat mendengar kultifasi Feng Wuchen. 732 Bahkan di Akademi Jiwa Suci, tidak banyak siswa yang bisa mencapai alam surga pada usia 20 tahun. Meskipun Akademi Jiwa Suci adalah akademi paling kuat di benua ini, dan setiap siswanya jenius, hanya ada sedikit yang bisa mencapai alam surga sebelum usia 20 tahun. Mencapai budidaya alam surga sebelum usia 20 tahun jelas merupakan suatu kejeniusan yang menakutkan. Bahkan di seluruh benua, orang seperti itu sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unikon. Bahkan jika ada siswa di alam surga di Akademi Jiwa Suci, kebanyakan dari mereka berusia di atas 20 tahun. Kecepatan latihan yang mengerikan, cukup untuk dibandingkan dengan orang aneh di Akademi kita. Dari kekuatan manakah Feng Wuchen ini berasal? Dengan bakat alaminya, bakat alaminya mungkin akan menduduki peringkat kedua di Akademi kami. Presiden Lin tidak berbicara omong kosong, kan? Beberapa siswa kaget dan tidak percaya. Presiden Lin, apa latar belakang Feng Wuchen ini? Bagaimana dia bisa memiliki bakat luar biasa? Sangguan Yunyun kaget dan tiba-tiba menjadi tertarik lagi. Lin Moyang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, orang tua hanya tahu bahwa dia berasal dari keluarga Feng Kekaisaran Yan Huo di Barat Benua. Dia tidak tahu detailnya. Lin Moyang tidak berani mengungkapkan terlalu banyak tentang Feng Wuchen. Jadi begitu, Sangguan Yunyun menganggup dan berkata, saya sangat ingin bertemu dengannya jika saya punya kesempatan. Sangguan Yunyun mengedipkan mata indahnya dan berkata, Presiden Lin, biarkan mereka masuk. Lin Moyang menganggup dan memberi isyarat kepada pemimpin penjaga untuk melakukan apa yang dia katakan. Banyak pemuda jenius telah menunggu di luar pelelangan. Ketika mereka melihat pemimpin penjaga keluar, mereka langsung menjadi bersemangat dan bersemangat. Jalanan di luar penuh sesak. Kecuali para jenius yang datang untuk mendaftar dan kerabat mereka, orang-orang lainnya datang untuk melihat wajah seperti perisangguan Yunyun. Hanya mereka yang berada di alam asal langit tingkat delapan. Pemimpin penjaga itu berkata dengan serius. Para jenius yang telah mencapai alam asal langit tingkat ke delapan bergegas mengikuti pelelangan dengan penuh semangat, seolah-olah tempat pertama pasti akan memasuki Akademi Jiwa Suci. Ada banyak orang jenius yang datang untuk mendaftar, hampir seratus di antaranya, dan tidak semuanya berada di alam asal langit tingkat delapan. Ingin mencoba keberuntungan Anda, kamu pikir kamu bisa membuat sangguan Yunyun terkesan dengan wajah tampanmu? Anda pasti sedang bermimpi. Di aula, para jenius dengan cepat terdiam, tetapi mereka masih tidak bisa mengendalikan kegembiraan di wajah mereka. Semua jenius ini adalah junior dari berbagai kekuatan di Starboundari, termasuk Mokinyun dari Sekte Jalan Surgawi. Mokinyun adalah master sekte muda dari Sekte Dao Surgawi, jenius nomor satu dari Sekte Dao Surgawi. Dia baru berusia delapan belas tahun-tahun ini, dan budidayanya telah melangkah ke lapisan pertama alam surga. Kekuatannya bisa dikatakan sangat tirani. Mokinyun cukup terkenal di Starboundari. Dia benar-benar maniak pertempuran dan merupakan salah satu keajaiban Starboundari. Sangguan Yunyun melirik para jenius satu per satu dan menganggup puas. Dia tersenyum dan berkata, Saya yakin Anda sudah tahu bahwa selain memiliki roh bela diri kelas tujuh, Anda juga harus mencapai lapisan kedelapan dari tahap Tianyuan. Anda tidak dapat memasuki Institut Roh Suci tanpa mencapai lapisan kedelapan dari tahap Tianyuan. Panggung Tianyuan Instruktur Sangguan, bahkan bukan puncak tahap asal langit tingkat ke-7. Aku hampir saja menerobos. Jika aku tidak bisa masuk Akademi Jiwa Suci kali ini, aku harus menunggu satu tahun lagi. Seseorang bertanya dengan cemas. Tidak berarti tidak. Kami tidak bisa mengubah peraturan akademi. Kamu harus datang lagi tahun depan. Seorang murid menjawab dengan dingin, tanpa ampun menolaknya. Mentor Sangguan, pemuda itu memandang ke arah Sangguan Yunyun dengan memohon. Percuma memohon. Aturan tetap aturan. Bahkan instruktur tidak dapat membantu Anda. Murid lain berkata dengan nada mendominasi. Sangat arogan. Tepat pada saat ini, pemimpin penjaga memasuki aula dan dengan hormat berkata kepada Lin Moyang, Presiden, pemimpin Kaisar Merah, dan Dewa Kekacauan meminta pertemuan. Biarkan mereka masuk. Lin Moyang berkata tanpa ragu-ragu. Karena Akademi Jiwa Suci sedang merekrut siswa hari ini, pelelangan ditutup sementara pada hari itu. Jika seseorang ingin mengikuti pelelangan, mereka harus mendapat persetujuan dari Presiden dan para tetua. Di masa lalu, tidak peduli siapa orang itu, selama mereka tidak memiliki identitas khusus, Lin Moyang akan langsung menolak mereka. Tapi sekarang Kaisar Merah ada di sini, Lin Moyang langsung menyetujuinya. Hal ini mengejutkan Sangguan Yunyun dan ketujuh siswanya. Siapa pemimpin Kaisar Merah? Mengapa Lin Moyang memperlakukannya dengan baik? Merasakan ekspresi terkejut Sangguan Yunyun, Lin Moyang tersenyum tipis dan berkata, Kaisar Merah adalah pemimpin pasukan kuil naga ilahi, bawahan Feng Wuchen. Sepertinya Presiden Lin memiliki hubungan yang baik dengan Feng Wuchen. Sangguan Yunyun tertawa kecil. Presiden Lin, tiga tetua, dan instruktur Sangguan, maaf telah mengganggu Anda. Kami tidak akan memakan waktu lama. Kaisar Merah menangkupkan tinjunya dengan sopan. Pemimpin Kaisar Merah terlalu sopan. Lin Moyang tersenyum. Tidak apa-apa, Sangguan Yunyun terkekeh. Dia tidak keberatan. Dia mengamati kelompok Kaisar Merah bersama murid-murid lainnya. Presiden Lin, kepala kuil membutuhkan ramuan herbal. Semakin banyak semakin baik, Kaisar Merah menyerahkan sebuah daftar kepada Lin Moyang. Di daftarnya ada deretan tanaman herbal. Melihat nama-nama tumbuhan dalam daftar, Lin Moyang sangat terkejut. Dendy telah berhasil menjadi alkemis kelas tujuh. Herbal untuk menyempurnakan dan kelas tujuh. Sangguan Yunyun secara tidak sengaja melihat ramuan herbal dalam daftar dan diam-diam terkejut. Tunggu sebentar. Ni Feng Yun sebenarnya berinisiatif mengambil ramuan itu. Dia sangat terkejut. Siapa Feng Wuchen ini? Sangguan Yunyun semakin penasaran. Dia memperhatikan bahwa rumah lelang itu sangat sopan kepada kuil naga. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka penuh hormat. Saat aku berada di luar, ku dengar bahkan puncak tahap tujuh asal langit tidak bisa memasuki Akademi Jiwa Suci. Akademi ini benar-benar sesuai dengan namanya. Pantas saja Akademi ini adalah Akademi nomor satu di benua ini. Luan Sen memuji. Adikku, jangan berkecil hati jika kamu tidak bisa masuk Akademi Jiwa Suci. Kamu bisa bergabung dengan kuil naga. Siapa tahu, kamu mungkin bisa menembus tahap delapan asal langit besok. Huan yang menepuk pundak pemuda itu dan tersenyum. Benar-benar, pemuda itu memandang Huan yang dengan mata penuh gairah dan bertanya. Sangat. Jika Akademi Jiwa Suci tidak menginginkan Anda, kuil naga tidak memiliki persyaratan yang tinggi. Meski tidak bisa dibandingkan dengan Akademi Jiwa Suci, setidaknya itu lebih baik daripada kamu berkultifasi sendirian. Huan yang berkata dengan percaya diri. Kemudian, Huan yang melihat ke arah sangguan Yunyun dan berkata, Instruktur sangguan, kamu tidak menginginkan ini. Saya tidak mengambilnya dari kamu. Saya harap kamu tidak menyalahkan saya. Sangguan Yunyun menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apapun. Oke, saya akan bergabung dengan kuil naga. Pemuda itu setuju tanpa ragu-ragu. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan antusiasme. Dia hanya berjarak setengah langkah dari Akademi Jiwa Suci, tapi dia masih ditolak tanpa perasaan oleh Akademi Jiwa Suci. Pemuda itu diam-diam memutuskan untuk rajin berkultifasi. Dia ingin Akademi Jiwa Suci menyesal karena tidak merekrutnya. Huan yang merekrut pemuda itu di depan para siswa Akademi Jiwa Suci. Dia sama sekali tidak bersikap tidak sopan. Bagaimanapun juga, Akademi Jiwa Suci tidak menginginkannya. Kuil naga sepertinya tidak terlalu bagus. Menurutku Feng Wuchen tidak sekuat yang dikatakan Presiden Lin. Seorang siswa tertawa dengan nada menghina. Ketika siswa itu mengatakan itu, wajah Lin Moyang dan yang lainnya berubah. 733 Perkataan siswa tersebut segera menyebabkan suasana aneh menyebar di aula. Wajah Kaisar Merah, Dewa Kekacauan, dan ketiga orang lainnya sudah agak dingin. Cong Yun, jangan kasar. Sangguan Yun Yun sedikit mengernyit, sedikit memiringkan kepalanya, dan mencaci maki Cong Yun dengan suara rendah. Meskipun dia adalah murid Akademi Jiwa Suci, dia tidak bisa meremehkan kuil Dewa Naga seperti ini. Karena itu adalah Akademi Nomor Satu di benua itu, dia seharusnya memiliki etiket Akademi Kelas Atas. Dia harus memiliki gaya Akademi Kelas Atas. Sangguan Yun Yun mencaci maki. Cong Yun menutup mulutnya, tapi kesombongan di wajahnya dan ketenangan di matanya masih ada. Kata-kata menghina Cong Yun sama dengan menghina Feng Wuchen kepada Kaisar Merah dan yang lainnya. Menghina mereka boleh saja, tetapi menghina Feng Wuchen adalah hal yang mustahil. Selain sebagai ketua kuil-kuil Dewa Naga, Feng Wuchen juga merupakan orang tua dari Kaisar Merah dan yang lainnya. Dalam hati mereka, posisi Feng Wuchen tidak dapat ditandingi. Dan Feng Wuchen juga merupakan ketua aliansi-aliansi Dewa Naga, jadi Lin Moyang dan yang lainnya sangat hormat. Sekarang Cong Yun menghina Feng Wuchen di depan mereka, bagaimana mereka bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Aku benar-benar minta maaf. Cong Yun belak-belakan. Kuharap kamu tidak menyalahkannya. Sangguan Yun Yun buru-buru meminta maaf. Bahkan jika dia adalah seorang instruktur Akademi Jiwa Suci, Sangguan Yun Yun tidak bersikap sombong. Jika itu orang lain, apalagi meminta maaf, mereka mungkin akan lebih memandang rendah mereka daripada siswanya. Kaisar Merah menatap Cong Yun dan berkata dengan suara yang dalam, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Sebagai murid Akademi Jiwa Suci, kamu harus tahu rasa hormat. Jangan mempermalukan Akademi Jiwa Suci. Untuk demi instruktur Sangguan, aku tidak akan bertengkar denganmu. Bahkan jika itu adalah Akademi Jiwa Suci, Kaisar Merah tidak akan memiliki rasa takut sedikitpun. Nada suaranya sangat mendominasi. Jika Sangguan Yun Yun tidak meminta maaf terlebih dahulu, Kaisar Merah dan yang lainnya tidak akan melepaskan Cong Yun dengan mudah. Tapi setelah mendengar kata-kata Kaisar Merah, Cong Yun tidak bisa menahan amarahnya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, tapi dia tidak berani berkobar di depan Sangguan Yun Yu. Siswa lain di samping Cong Yun juga menarik lengan baju Cong Yun, mengisyaratkan dia untuk tidak bersikap impulsif. Terlebih lagi, Kaisar Merah memiliki kultivasi di alam surga tingkat ke-7, kekuatannya sangat kejam. Heavy Cloud hanya berada di alam surga tingkat ke-5. Bahkan jika dia marah, dia juga bukan tandingan Kaisar Merah. Kaisar Merah tidak melanjutkan masalah ini. Lin Moyang dan yang lainnya menghela nafas lega. Bagaimanapun juga, ini adalah Akademi Jiwa Suci. Kaisar Merah bukanlah orang yang gegabuh. Bahkan jika dia belum pernah ke Akademi Jiwa Suci, dia pernah mendengarnya sebelumnya. Itu pasti salah satu raksasa di benua itu. Oleh karena itu, Kaisar Merah tidak akan mempermasalahkannya jika itu bukan masalah yang sangat serius. Selain itu, Sangguan Yun Yun sudah meminta maaf, dan Kaisar Merah tidak punya alasan untuk melanjutkan masalah ini. Dia tidak bisa tidak memberikan wajah Sangguan Yun Yun, kan? Sepertinya kuil dewa naga tidak sesederhana yang kukira. Sangguan Yun Yun menebak dalam hatinya. Akademi Jiwa Suci terkenal di seluruh benua. Siapa yang tidak tahu betapa kuatnya Akademi Jiwa Suci? Namun, Sangguan Yun Yun melihat betapa pantang menyerahnya Kaisar Merah. Dia sepertinya tidak takut dengan Akademi Jiwa Suci. Hal ini membuatnya semakin penasaran. Pada saat ini, Nifeng Yun juga datang membawa ramuan obat dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada penguasa merah. Guru Sangguan, maaf mengganggu Anda. Silakan lanjutkan. Selamat tinggal, Presiden Lin, Kaisar Merah berkata dengan tenang. Nak, ayo pergi. Luan Sen tersenyum dan menarik si jenius pergi. Sebelum pergi, dia melihat Chong Yun sekali lagi. Huan yang tersenyum dan berkata, berkultivasi dengan rajin. Dengan bakatmu, kamu tidak akan kalah dari mereka. Mereka, yang dimaksud Huan yang secara alami adalah siswa Akademi Jiwa Suci. Sebelum pergi, dia melihat ke arah para siswa dan berkata, jika kamu tidak bisa masuk Akademi Jiwa Suci, kamu dapat bergabung dengan Kuil Dewa Naga. Saya akan menunggu di luar. Berengsek, tunggu dan lihat saja. Chong Yun sangat marah di dalam hatinya, tapi dia hanya bisa menekannya di dalam hatinya. Perasaan ini membuatnya merasa sangat marah. Jangan gegabuh. Ini adalah wilayah pavilion artefak abadi di domain janji. Seorang siswa mengirimkan suaranya. Sangguan Yun Yun sepertinya merasakan kemarahan Chong Yun. Mata indahnya menyapu dirinya. Niat sedingin es itu membuat Chong Yun ketakutan, dan dia panik. Kemarahannya langsung hilang. Pendaftaran berlanjut. Di antara ratusan orang jenius, kebanyakan dari mereka tidak memenuhi persyaratan. Mereka memiliki roh bela diri kelas 7 tetapi budidaya mereka belum mencapai alam asal langit level 8, atau mereka telah mencapai alam asal langit level 8 tetapi tidak memiliki bakat jiwa bela diri kelas 7. Moking Yun, bakat jiwa bela diri kelas 7, budidaya alam manusia langit tingkat pertama. Lumayan, akhirnya ada seseorang yang memenuhi syarat. Wajah cantik sangguan Yun Yun akhirnya menampakkan senyuman menawan. Terima kasih, guru sangguan. Wajah Moking Yun dipenuhi kegembiraan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Mudamo, aku tahu bahwa dia akan berhasil masuk Akademi Chiwa Suci. Para jenius lain yang datang bersamanya sangat iri. Nak, kamu berada di alam asal langit level 4 dan kamu di sini untuk mendaftar. Dan kalian, jika anda tidak berada di alam asal langit level 8, jangan datang. Chong Yun memarahi seorang jenius. Jelas, amarahnya belum hilang. Aku dot aku master prasasti kelas 3. Aku, aku juga seorang alkemis kelas 4. Aku juga kelas 3. Para jenius yang budidayanya belum mencapai alam asal langit level 8 melaporkan identitas mereka, takut mereka akan kehilangan kesempatan. Kelas 4, Chong Yun dan yang lainnya tercengang. Pendaftaran Akademi Chiwa Suci mengharuskan seseorang mencapai kelas 3 untuk pekerjaan khusus. Akademi Chiwa Suci sangat mementingkan pekerjaan khusus. Sudah sangat jarang mencapai kelas 3 di usia yang begitu muda. Seiring berjalannya waktu, semua orang jenius diuji. Hanya 8 dari 12 jenius yang berhasil masuk Akademi Chiwa Suci. Sisanya semuanya tidak memenuhi syarat. Kenyataan yang kejam dan kondisi yang keras membuat para jenius yang gagal terpilih menjadi sangat kecewa. Sepertinya kita hanya bisa pergi ke Kuil Naga. Kuil Naga juga bagus. Meskipun aku lebih suka pergi ke Akademi Chiwa Suci, sayang sekali aku tidak ditakdirkan. Untungnya, saya tidak terpilih. Kuil Naga bahkan lebih baik. Saya telah memutuskan untuk pergi ke Kuil Naga. Para jenius yang gagal terpilih berbisik-bisik. Sangguan Yunyu merasa kecewa karena hanya 8 dari 12 orang jenius yang diterima. Sepertinya Akademi harus menurunkan persyaratannya. Alam asal langit puncak level 7 harus diterima. Sangguan Yunyu bergumam di dalam hatinya. Dia juga merasa kasihan pada si jenius yang dibawa pergi oleh Luan Shen. Guru Sangguan, sesuatu telah terjadi. Seorang siswa bergegas masuk segera setelah pendaftaran berakhir. Apa yang telah terjadi? Sangguan Yunyun mengerutkan kening dan bertanya. Dia berdiri dan memarahi siswa itu dengan wajah muram. Apakah kamu mendapat masalah lagi? Mendengar itu, siswa tersebut menghindari pandangannya dan berkata, Guru, silakan pergi dan melihat. Zhang Chu terluka. Jika kamu tidak bergegas, sesuatu yang besar akan terjadi. Zhang Chu terluka. Ekspresi siswa lain berubah. Berani sekali kamu. Siapa yang berani melukai murid Akademi Jiwa Suci? Chong Yun sangat marah. Di mana itu? Bawa aku ke sana. Sangguan Yunyu berkata dengan cemas. Itu tidak jauh dari kota dunia astral. Siswa itu dengan cepat berkata dan memimpin sangguan Yunyu dan yang lainnya ke sana. Lin Moyang dan ketiga tetua saling bertukar pandang, lalu segera mengikutinya. 734. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Tak jauh dari kota astral, tiga orang terlibat pertarungan sengit. Kekuatan mengerikan menyebar satu demi satu, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Dilihat dari aura tirani, mereka semua berada di alam surgawi, dan itu dua lawan satu. Keduanya berada di alam surgawi tingkat kelima, tetapi mereka bukanlah tandingan lawan mereka. Sebaliknya, mereka ditindas. Dalam pertarungan sengit tersebut, keduanya sempat terluka. Bang, bang, engah, engah. Dua orang yang tertindas dikirim terbang satu demi satu, memuntahkan darah. Luka mereka semakin parah dan wajah mereka pucat. Dua orang yang terluka adalah siswa Akademi Jiwa Suci, dan yang lainnya adalah Kuang Zan dari Kuil Naga. Budidaya Kuang Zan juga telah mencapai alam surgawi tingkat kelima, tetapi kekuatannya sangat tirani, menekan dua siswa jenius dari Akademi Jiwa Suci. Kekuatan orang ini sebanding dengan puncak alam surgawi tingkat enam. Siapa dia? Seorang siswa mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya lebih unggul saat menghadapi lawan dengan level yang sama, tapi sekarang mereka berdua bukan tandingan Kuang Zan. Siswa lain mengerutkan kening dan berkata, teknik gerakannya terlalu aneh. Kami tidak menyadarinya sama sekali. Kuang Zan mengolah tubuh tertinggi, dan tubuh fisiknya bersifat tirani. Kekuatannya sangat kuat, dan dengan teleportasi, kedua siswa Akademi Jiwa Suci, tidak peduli seberapa kuat mereka, bukanlah tandingannya. Sebagai siswa Akademi Jiwa Suci, Akademi tersebut mengajarimu cara menghormati orang lain, bukan cara menindas orang lain dan menindas yang lemah. Wajah Kuang Zan muram saat dia memarahi mereka berdua. Kuang Zan melangkah keluar dari kehampaan dan kemudian berkata dengan marah, melihat kamu adalah siswa Akademi Jiwa Suci, aku menunjukkan belas kasihan. Jika kamu tidak meminta maaf hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan alam astral. Mendengar hal tersebut, seorang siswa berteriak dengan marah, jangan mengira kamu begitu hebat hanya karena kekuatanmu di atas kami. Saya tidak percaya kamu berani membunuh kami. Sulit untuk mengatakannya, membunuhmu bisa dianggap membersihkan Akademi Jiwa Suci. Akademi Jiwa Suci memiliki siswa sepertimu, itu memalukan bagi Akademi. Kuang Zan berteriak dengan dingin. Dengan itu, Kuang Zan bergegas keluar dengan ganas dan melancarkan serangan sengit lagi. Berhenti. Saat itu, suara yang tajam terdengar. Kemudian, sesosok tubuh melintas dan mencegat metwarior. Sangguan Yun Yun hanya mengukur Kuang Zan dan melihat sekilas kultivasi Kuang Zan. Mereka berdua berada di lapisan kelima dari Heventier, tetapi kedua siswa itu bukan lawannya. Seberapa kuat dia? Instruktur Sangguan. Mendengar suara familiar ini, kedua siswa yang terluka itu langsung gembira. Instruktur Sangguan. Berserker sedikit mengernyit saat dia mengamati wanita cantik di depannya. Desir. Desir. Lin Moyang. Ketiga tetua, dan Kaisar Merah juga tiba. Berserker, hentikan. Kaisar Merah tua langsung memarahi ketika dia melihat bahwa itu adalah berserker. Pengamuk. Lin Moyang. Bai Li Hen. Dan dua tetua lainnya tercengang. Mereka saling kenal. Sangguan Yun Yun pertama kali melirik Kuang Zan sebelum melihat Kaisar Merah dan yang lainnya. Kakak Kaisar Merah. Berserker tercengang dan sepertinya sangat terkejut. Lalu, dia bertanya, Mengapa kamu ada di sini? Aku di sini untuk membawakan obat untuk pemimpinnya, jawab Dewa Kekacauan. Prajurit gila, apa yang terjadi? Mengapa kamu berkelahi dengan siswa Akademi Jiwa Suci? Kekacauan Tuhan bertanya dengan ragu. Mendengar hal tersebut, Berserker berkata, Mereka menindas seorang gadis lemah. Saya kebetulan lewat dan melihatnya, jadi saya menyerang. Anak-anak nakal ini terlalu sombong. Saya hanya meminta mereka untuk meminta maaf. Saya tidak menyangka mereka akan menyerang secara langsung. Apa? Wajah cantik sangguan Yun Yun berubah drastis saat mendengar ini. Dia tiba-tiba bertanya pada Zhang Chu, Zhang Chu, apakah ada hal seperti itu? Instruktur, saya, Zhang Chu dan yang lainnya tidak bisa menjelaskan. Murid Akademi Jiwa Suci sungguh bukan orang baik. Wajah Akademi Jiwa Suci telah hilang karena mereka. Kata Huan yang sambil mengerutkan kening. Jangan bicara omong kosong. Kaisar merah berteriak. Melihat Zhang Chu dan yang lainnya tidak bisa menjelaskan, sangguan Yun Yun tahu bahwa Berserker mengatakan yang sebenarnya. Dia sangat marah, bajingan. Saya membawa Anda ke sini untuk memberi contoh bagi siswa baru. Lihat apa yang telah Anda lakukan. Apa yang diajarkan Akademi padamu. Wajah Akademi hilang karenamu. Kenapa kamu tidak meminta maaf? Sangguan Yun Yun menegur dengan marah. Wajah cantiknya sangat dingin. Saya minta maaf. Zhang Chu dan yang lainnya berkata dengan enggan. Wajah mereka sangat jelek. Segera kembali. Tunggu sampai para tetua berurusan denganmu. Sangguan Yun Yun menegur dengan marah. Dia sangat marah karena kata-katanya membawa aura yang kuat. Sangat menakutkan. Kaisar Merah dan yang lainnya, serta para penonton, diam-diam terintimidasi oleh kultivasi mengerikan dari sangguan Yun Yun. Zhang Chu dan yang lainnya tidak berani membantah dan pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Menindas gadis lemah, kejahatan ini bisa dikatakan cukup besar bagi Akademi Jiwa Suci. Bagaimana Akademi nomor satu di benua ini bisa mentoleransi siswa yang melakukan kesalahan seperti itu? Bukankah ini merupakan kehilangan muka bagi Akademi? Orang bernama berserker ini satu grup dengan mereka. Terlebih lagi, dia sangat kuat. Zhang Chu dan yang lainnya tidak bisa mengalahkannya. Chong Yun diam-diam terkejut. Kita harus tahu bahwa salah satu siswa Akademi Jiwa Suci adalah putra surga yang bangga. Mereka mengembangkan metode budidaya dan keterampilan bela diri Akademi Jiwa Suci. Mereka juga mendapat bimbingan dari para tetua yang sangat kuat. Kekuatan mereka jelas tidak lemah. Berserker bertarung satu lawan dua dan masih melukai Zhang Chu dan yang lainnya dengan serius. Bisa dilihat betapa kuatnya berserker. Instruktur Sangguan, sepertinya mereka masih perlu diajari dengan baik agar tidak kehilangan muka di Akademi Jiwa Suci. Selamat tinggal. Kaisar Merah berkata dengan acu-ta'acu dan terbang bersama Luan Sen dan yang lainnya. Sangguan Yunyun tidak berkata apa-apa. Sebagai instruktur Akademi, murid-muridnya telah melakukan hal yang memalukan. Dia merasa malu. Presiden Lin, saya membiarkan Anda melihat lelucon. Sangguan Yunyun menahan amarah di hatinya dan berkata dengan canggung. Lin Moyang tersenyum tipis dan berkata, untungnya, mereka tidak melanjutkan masalah ini. Kalau tidak, saya khawatir Anda harus meminta para tetua Akademi untuk melapor. Mendengar ini, Chong Yun tidak yakin dan berkata, Presiden Lin, mungkinkah mereka berani membunuh kita? Jika instruktur Sangguan tidak ada di sini dan mereka tidak meminta maaf, dengan gaya kuil naga, mereka akan membunuh mereka. Lin Moyang menjawab dengan tegas. Presiden Lin, kekuatan macam apa kuil naga ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya selama beberapa tahun terakhir? Sangguan Yunyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Kuil naga telah didirikan kurang dari setahun. Sekarang, ia sudah menjadi kekuatan besar di batas bintang. Setiap prajurit kuil naga sangat kuat. Ambil contoh kaisar merah. Tingkat budidayanya berada pada tahap ketujuh. Alam langit. Kekuatan tempurnya sebanding dengan ahli alam langit tahap ke sembilan. Di wilayah janji, jangan menyinggung kuil naga. Kalau tidak, patua tidak bisa berbuat apa-apa. Lin Moyang berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar perkataan Lin Moyang, sangguan Yunyun dan yang lainnya dapat mendengar bahwa Lin Moyang sangat ketakutan. Kurang dari setahun. Cong Yun dan yang lainnya kembali terkejut. Mata mereka terbuka lebar. 735. Kuil Dewa Naga menjadi kekuatan utama di batas bintang dalam waktu kurang dari setahun. Kecepatan perkembangan yang begitu mencengangkan sungguh mengejutkan dan tidak dapat dibayangkan. Sangguan Yunyun telah melihat terlalu banyak kekuatan besar, tapi dia belum pernah mendengar ada kekuatan besar yang berkembang begitu mengejutkan. Namun, yang tidak diketahui sangguan Yunyun adalah kuil Dewa Naga juga mendirikan aliansi Dewa Naga, yang mengumpulkan kekuatan-kekuatan utama domain tanpa batas untuk membentuk aliansi yang sangat besar. Tentu saja, Lin Moyang tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengingatkan siswa Akademi Jiwa Suci untuk tidak memprovokasi kuil Dewa Naga. Ini juga merupakan pengingat yang baik. Presiden Lin, tiga tetua, saya masih harus membawa mereka kembali ke Akademi untuk melapor, jadi saya akan pergi dulu. Sangguan Yunyun tersenyum sopan. Mentor Sangguan, hati-hati, Lin Moyang mengangguk. Sangguan Yunyun hendak kembali ke Akademi bersama para siswa baru, tetapi setelah berjalan beberapa saat, dia menemukan bahwa beberapa siswa baru tidak senang, seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu. Apa yang salah denganmu? Sangguan Yunyun bertanya dengan ragu. Mentor Sangguan, bisakah aku menarik kembali kata-kataku? Saya tidak ingin pergi ke Akademi Jiwa Suci. Seorang jenius tiba-tiba berbicara, tampak sedikit takut. Tidak mau pergi. Sangguan Yunyun tercengang. Apakah dia salah dengar? Jenius yang tak terhitung jumlahnya di benua ini bermimpi untuk memasuki Akademi Jiwa Suci, tetapi jenius ini dengan lancar mendapat tempat dan berkata dia tidak ingin pergi. Nak, apakah kamu bodoh? Seorang siswa tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Dia sangat marah. Aku juga tidak ingin pergi, aku ingin pergi ke Kuil Dewanaga. Siswa lain berkata dengan tegas. Jenius lainnya berkata, meskipun Akademi Jiwa Suci adalah Akademi Nomor Satu di benua ini, saya tidak ingin pergi sekarang. Mendengar ketiga orang itu berkata demikian, untuk beberapa saat sangguan Yunyun tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu apakah mereka bertiga memiliki kesan buruk terhadap Akademi Jiwa Suci karena apa yang baru saja terjadi, tapi dia tidak tahu apakah mereka bertiga muak dengan Akademi Jiwa Suci. Kuil Dewanaga, Kuil Dewanaga, Chongyun dengan marah menegur, apa bagusnya Kuil Dewanaga? Bisakah itu dibandingkan dengan Akademi Jiwa Suci? Akademi Jiwa Suci memiliki metode budidaya dan keterampilan bela diri tingkat bumi, apakah Kuil Dewanaga memilikinya? Dekan dan tetua Akademi adalah pembangkit tenaga listrik rilem transformasi jiwa, apakah Kuil Dewanaga memilikinya? Dibandingkan dengan Akademi, Kuil Dewanaga bukanlah apa-apa. Chongyun sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Kata-kata, Kuil Dewanaga, membuatnya kesal. Teguran marah Chongyun langsung membuat takut para jenius ini hingga wajah mereka menjadi pucat. Diam, sangguan Yunyun berteriak dingin pada Chongyun dan memelototinya. Akademi Jiwa Suci tidak seperti yang kamu pikirkan. Hanya saja ada beberapa siswa yang sedikit sombong, itu saja. Banyak dari mereka yang berprestasi cukup baik. Sangguan Yunyun dengan sabar menjelaskan. Guru, saya benar-benar tidak ingin pergi. Salah satu orang jenius berkata dengan tegas. Sepertinya dia tidak akan pergi ke Akademi Jiwa Suci meskipun dia dipukuli sampai mati. Desir, desir. Tiba-tiba, suara kuat menerobos udara terdengar. Lebih dari selusin sosok terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam beberapa kedipan mata, mereka muncul di depan sangguan Yunyun dan yang lainnya. Instruktur Kin Wushuang, sangguan Yunyun dan Chongyun sangat terkejut. Orang yang datang adalah Kin Wushuang, salah satu pemimpin Akademi Jiwa Suci. Ada belasan siswa di belakangnya. Sangguan Yunyun bertanya dengan rasa ingin tahu, Instruktur Wushuang, mengapa kamu ada di sini? Bolehkah aku tidak datang? Wajah Kin Wushuang penuh dengan depresi dan ketidakberdayaan ketika dia berkata, Tahun ini, kami tidak dapat merekrut satu siswapun. Semua jenius yang datang untuk mendaftar gagal. Tidak ada satupun jenius yang memenuhi syarat yang datang untuk mendaftar. Tidak ada satupun dari mereka yang mendaftar. Chongyun dan yang lainnya tercengang. Ah, ini aneh. Aku pergi mencari mereka satu persatu, tapi mereka bilang mereka tidak pernah berpikir untuk pergi ke Akademi Jiwa Suci. Semakin banyak Kin Wushuang berbicara, semakin dia merasa tidak berdaya. Di dalam hati, dia sangat frustrasi. Fenomena aneh ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Akademi Jiwa Suci merekrut siswa, tahun berapa ribuan orang tidak terburu-buru mendaftar. Aneh. Tahun ini, hanya ada sekitar 100 orang di batas bintang. Dulu, hanya ada beberapa ribu orang. Sangguan Yun Yun mengerutkan kening. Instruktur sangguan, mereka semua mengatakan ingin bergabung dengan Istana Roh Naga. Dan banyak orang jenius yang sudah menjadi anggota Istana Roh Naga. Seorang siswa berkata, bergabung dengan Istana Roh Naga, sangguan Yun Yun mau tidak mau melihat ketiga orang jenius yang telah berubah pikiran. Instruktur Wushuang, mereka bertiga juga berubah pikiran. Mereka bilang ingin bergabung dengan Istana Roh Naga. Chong Yun merentangkan tangannya. Istana Roh Naga ada di batas bintang. Aku hanya ingin melihat kekuatan seperti apa Istana Roh Naga ini. Mengapa begitu banyak orang jenius lebih memilih pergi ke Istana Roh Naga daripada Akademi Jiwa Suci? Dan di masa lalu, aku-aku belum pernah mendengar tentang Istana Roh Naga. Kin Wushuang tersenyum pahit. Wuss. Begitu suara Kin Wushuang turun, terdengar suara terobosan lain di udara tidak jauh. Instruktur Yang Yi Yun. Instruktur Su Tianhong. Chong Yun dan yang lainnya tercengang saat melihat orang-orang ini muncul. Mereka sepertinya sudah menebak sesuatu. Jangan bilang kamu tidak bisa merekrut siswa. Kin Wushuang bertanya dengan heran. Dan dia tidak melihat orang asing lainnya. Itu benar. Instruktur Yang Yi Yun tersenyum pahit. Tahun ini sungguh aneh. Para jenius di wilayah barat semuanya telah bergabung dengan Istana Roh Naga. Sama saja di domain tak terbatas. Sungguh aneh. Apa itu Istana Roh Naga? Mengapa semua jenius bergabung dengan Istana Jiwa Naga? Wajah Su Tianhong penuh kecemasan. Untungnya, Dekan memberikan dua tempat lagi. Sekarang mereka bertiga bahkan menarik kembali kata-kata mereka dan mengatakan bahwa mereka ingin bergabung dengan Istana Roh Naga. Sangguan Yun Yun sangat tidak berdaya. Di empat domain utama dari domain tak terbatas, kecuali sangguan Yun Yun yang dapat merekrut siswa, tiga instruktur lainnya tidak dapat merekrut satu pun dari mereka. Ini jelas merupakan hal yang paling aneh sejak berdirinya Akademi Jiwa Suci. Instruktur, mungkinkah Istana Roh Naga mengetahui bahwa Akademi kita akan merekrut siswa dan mereka merekrutnya terlebih dahulu? Seorang siswa menebak. Pasti begitu. Instruktur, ayo pergi ke Istana Roh Naga dan bertanya. Itu benar. Istana Roh Naga merebut orang-orang dari Akademi kita. Instruktur, ayo pergi ke Istana Roh Naga sekarang. Para siswa semua marah dan berteriak-teriak pergi ke Istana Roh Naga untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Kamu berasal dari Starboundari. Apakah kamu tahu sesuatu tentang Istana Roh Naga? Kin Wushuang memandang Moking Yun dan yang lainnya dan bertanya. Tuan muda mau tahu lebih banyak tentang ini. Kami bukan berasal dari keluarga besar, jadi kami tidak tahu banyak tentang Istana Roh Naga. Seorang jenius menggelengkan kepalanya sedikit. Sangguan Yun Yun, Kin Wushuang, dan yang lainnya tidak bisa tidak melihat ke arah Moking Yun. Di antara mereka, hanya Moking Yun yang tahu lebih banyak tentang Feng Wuchen dan Istana Roh Naga. Sekte Dao Surgawi adalah kekuatan aliansi, tetapi Moking Yun ingin pergi ke Akademi Jiwa Suci. Moking Yun terdiam beberapa saat, lalu berkata, Saya juga dari Istana Roh Naga, tapi saya punya dendam dengan Feng Wuchen, jadi saya berencana untuk pergi ke Akademi Jiwa Suci. Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke Naga Istana Roh. Apakah Istana Roh Naga sangat kuat? Seorang siswa bertanya dengan dingin. Lebih kuat dari yang kamu kira, jawab Moking Yun. 736. Apakah itu lebih kuat dari Akademi Jiwa Suci? Aku tidak tahu. Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan pergi. Aku akan menunggumu di sini sampai kamu kembali. Moking Yun menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak memiliki kesan baik terhadap para siswa sombong ini. Jawaban Moking Yun mengejutkan sangguan Yun Yun dan mentor lainnya. Namun terlebih lagi, mereka semakin penasaran. Eksistensi macam apa kuil Dewa Naga yang belum pernah mereka dengar. Setelah berdiskusi, keempat mentor tersebut memutuskan untuk pergi ke kuil Dewa Naga karena terlalu penasaran. Dalam waktu kurang dari setahun, kuil Dewa Naga bangkit dan berkembang pesat. Para jenius dari empat alam utama domain janji dengan penuh semangat bergabung dengan kuil Dewa Naga. Semuanya membuat keempat mentor itu sangat penasaran. Empat mentor, saat kamu pergi ke kuil Dewa Naga, jangan memprovokasi Feng Wu Chen, atau kamu mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup. Melihat mereka berempat memutuskan, Moking Yun dengan ramah mengingatkan mereka. Sekte Tiandao sudah menjadi anggota aliansi Dewa Naga, dan Moking Yun sangat jelas tentang kekuatan kuil Dewa Naga. Keempat mentor dan puluhan siswa pergi ke kuil Dewa Naga bersama-sama. Dengan kecepatan mereka, mereka hanya membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk mencapai kuil Dewa Naga. Gunung Dendi adalah puncak gunung yang mengjulang tinggi dan megah. Dalam radius ribuan kaki, hanya ada satu puncak gunung, yaitu Gunung Dendi. Di sekitar Gunung Dendi, tidak sulit untuk melihat pegunungan di sekitarnya rata dengan tanah akibat pecahnya perang. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu sangat mengejutkan. Kuil Dewa Naga sedang memperluas kekuatannya, dan kini mulai membangun istana di sekitar Gunung Dendi. Apakah ini kuil Dewa Naga? Sesampainya di atas Gunung Dendi, keempat pembimbing dan puluhan siswanya kaget. Kekuatan mengerikan macam apa yang digunakan hingga menyebabkan kehancuran sebesar itu. Dan hanya Gunung Dendi yang masih bertahan. Keberadaan kuil Dewa Naga bagaikan Raja Dunia, mengejutkan dan menakjubkan. Istana yang luar biasa, seperti kastil. Seorang siswa berseru, sangat terkejut. Saya tidak menyangka batas astral akan membangun istana yang begitu besar dan megah. Sangguan Yun Yun juga kaget. Kemegahan dan luasnya kuil Dewa Naga berada di luar imajinasi mereka. Mereka memberikan kesan bahwa mereka berasal dari kekuatan besar. Mentor Yang Yun berkata dengan sungguh-sungguh, kuil naga benar-benar tidak sederhana. Ada lebih dari selusin prajurit di alam surga. Meskipun tidak satupun dari mereka berada di alam pendewaan, budidaya semua orang sangat kuat. Dalam waktu kurang dari setahun, mereka telah berkembang menjadi kekuatan yang begitu kuat. Feng Wuchen ini tidak sederhana. Perkembangan pesat Istana Dewa Naga sungguh luar biasa, bahkan tidak terbayangkan. Namun, kekuatan mereka masih jauh dari kekuatan-kekuatan besar, kata Cong Yun dengan nada menghina. Sangguan Yun Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sesederhana itu. Presiden rumah lelang dan ketiga tetua agung jelas sangat takut pada kuil naga. Jika kuil naga hanya memiliki kekuatan sekecil ini, Presiden Lin tidak akan takut. Kekuatan rumah lelang memang tidak lemah, nomor dua setelah keluarga sang. Kuil naga tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Su Tianhong menganggup, menyetujui pernyataan sangguan Yun Yun. Adakah yang bisa saya bantu dengan datang ke kuil Dewa Naga? Kali ini, para prajurit yang telah mengetahui keberadaan kelompok sangguan Yun Yun maju dan bertanya dengan sopan. Mendengar ini, Kin Wu Shuang segera berkata, kami adalah instruktur Akademi Jiwa Suci. Bolehkah saya tahu apakah kami bisa bertemu dengan ketua istana Anda? Akademi Jiwa Suci, prajurit itu tertegun, lalu dia tersenyum sopan dan berkata, jadi ini adalah Akademi nomor satu di benua ini. Maaf atas rasa tidak hormatnya. Keempat instruktur ingin mengundang Anda masuk. Kepala istana baru saja keluar dari pengasingan hari ini dan berada di dalam aula utama. Semuanya, tolong ikuti aku. Terima kasih, sangguan Yun Yun berterima kasih padanya. Huh, hanya beberapa orang ini, saya pikir mereka sangat kuat. Mengetahui itu adalah Akademi Jiwa Suci, bukankah mereka masih harus dengan patuh mengundang kita masuk? Cong Yun bergumam dengan suara rendah, dengan ekspresi bangga dan menghina. Sekilas, Kuil Dewa Naga hanya memiliki tujuh hingga delapan ratus orang. Tampaknya memiliki gaya kekuatan besar, namun nyatanya, rasanya seperti kekuatan kecil. Tidak peduli betapa luar biasa itu, itu tidak sebagus Akademi Jiwa Suci kita, kata siswa lain dengan bangga, sama sekali tidak menganggap serius kuil Dewa Naga. Akademi Jiwa Suci memiliki elit tahap transformasi jiwa dan sangat bergensi di benua ini. Bagaimana mereka bisa menyukai kuil Dewa Naga? Itu juga karena banyak siswa jenius di Akademi Jiwa Suci yang sombong. Namun saat mereka melangkah ke kuil Dewa Naga, kis spiritual yang sangat kaya menghantam mereka secara langsung. Formasi pengumpulan roh, ekspresi keempat mentor berubah drastis. Kekayaan kis spiritual mengejutkan mereka. Kis spiritual langit dan bumi belasan kali lebih kuat daripada di luar. Beberapa lusin siswa juga tercengang. Tolong, empat mentor, rajurit itu berkata dengan sopan dan membawa sangguan Yunyun dan yang lainnya ke Allah utama. Siapa mereka? Belum pernah melihat mereka sebelumnya. Entahlah, asing sekali. Wanita itu cantik sekali. Mentor sangguan, mentor kinta tertandingi, mereka adalah mentor dan murid Akademi Jiwa Suci. Para prajurit kuil Dewa Naga tidak mengetahui identitas mereka, tetapi seniman bela diri keliling yang baru saja bergabung dengan kuil Dewa Naga sekilas mengenali mereka. Mentor Akademi Jiwa Suci, para prajurit kuil Dewa Naga terkejut. Daun surgawi biduk bergumam, mereka bahkan merekrut orang ke kuil Dewa Naga kita. Di pintu masuk aula utama kuil Dewa Naga, Kaisar Merah dan yang lainnya yang baru saja keluar melihat sangguan Yunyun dan yang lainnya sekilas. Itu mentor sangguan dan yang lainnya. Mereka benar-benar datang ke kuil Dewa Naga kami dan membawa begitu banyak orang, kata dewa kekacauan dengan terkejut. Kaisar Merah sedikit mengernyit dan berkata, mengapa mereka datang ke kuil Dewa Naga? Kakak Kaisar Merah, mereka adalah mentor dan murid Akademi Jiwa Suci. Mereka ingin bertemu dengan pemimpin kuil, prajurit itu berkata dengan tergesa-gesa. Jadi begitu, Kaisar Merah menganggup dan kemudian berkata dengan sopan, Ketua Kuil ada di aula utama. Mentor, silakan masuk. Terima kasih. Keempat mentor mengucapkan terima kasih satu demi satu. Setelah memasuki aula utama yang megah, Kaisar Merah berkata dengan hormat, Ketua Kuil, keempat mentor Akademi Jiwa Suci meminta audiensi. Saat ini, Feng Wuchen sedang mempelajari peta. Ketika dia mendengar suara Kaisar Merah, dia mengangkat kepalanya. Jadi mereka adalah mentor Akademi Jiwa Suci. Tamu yang langka, Feng Wuchen buru-buru turun dan tersenyum sopan. Dia tidak memiliki kesombongan sedikitpun dari seorang guru kuil. Dia adalah Feng Wuchen. Chong Yun sedikit mengernyit dan mengamati Feng Wuchen dengan tatapannya. Dia menyembunyikan kultifasinya dengan sangat baik. Saya tidak bisa melihat kedalaman kultifasinya. Kin Wushuang berpikir dalam hati. Sangat muda, dia mungkin belum berusia 20 tahun. Aku tidak bisa melihat betapa kuatnya dia. Dia benar-benar orang biasa. Sangguan Yunyun berpikir sendiri dan menilai Feng Wuchen dengan matanya yang indah. Mentor, silakan duduk. Feng Wuchen memberi isyarat agar keempat mentor itu duduk dan mengabaikan siswa tersebut. Masing-masing wajah mereka tampak seperti baru saja memakan bubuk mesiu. Feng Wuchen terlalu malas untuk mengganggu mereka. Aku bertanya-tanya mengapa keempat mentor datang ke kuil Dewanaga. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Akademi Jiwa Suci sedang merekrut siswa. Semua jenius tahun ini berlari ke tempatmu. Karena penasaran, aku datang untuk melihatnya, kata Kin Wushuang dengan sopan. Feng Wuchen, kamu merebut orang-orang dari Akademi Jiwa Suci kami. Seorang siswa tiba-tiba berteriak. 737. Para siswa Akademi Jiwa Suci tidak menahan diri sama sekali. Bahkan jika mereka menghadapi master kuil Dewanaga Feng Wuchen, mereka tampaknya tidak takut sama sekali. Pengingat Moking Yun sebelumnya sepenuhnya diabaikan. Diam, jangan sombong. Kin Wushuang segera menegur dan menatap tajam ke arah para siswa itu. Saya mengatakan yang sebenarnya, bisik siswa itu, terlihat sangat tidak yakin. Apakah Akademi Jiwa Suci kita perlu takut terhadap kuil Dewanaga mereka? Siswa lain juga berbisik, sangat tidak senang. Ekspresi kaisar merah, dewa kekacauan, dan lainnya menjadi dingin. Para siswa ini sangat sombong. Mereka bahkan berani meremehkan kuil Dewanaga di depan Feng Wuchen. Tuan Kuil Dewanaga, aku benar-benar minta maaf, kata Sang Guan Yun Yun. Dia tidak berdaya melawan siswa sombong ini. Mendengar ini, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Dia melirik ke arah siswa-siswa itu dan berkata sambil tersenyum tipis, tidak apa-apa, mereka masih muda dan cuek. Mereka masih kurang sabar. Mereka akan tahu bagaimana berbicara setelah lebih banyak marah. Meskipun perkataan Feng Wuchen sepertinya bukan apa-apa, nyatanya dia menunjukkan bahwa para siswa itu bodoh. Terus terang, mereka tidak berpengalaman. Namun, ketika kata-kata ini keluar dari mulut Feng Wuchen, membuat orang merasa sangat marah. Usia Feng Wuchen mungkin bahkan lebih muda dari para siswa itu. Ia sebenarnya mengatakan bahwa siswa-siswa itu masih muda. Ini hanyalah sebuah penghinaan terhadap para siswa itu. Benar saja, wajah para siswa itu langsung berubah muram. Mata mereka dipenuhi amarah, seolah-olah mereka akan memakan seseorang hidup-hidup. Namun, di hadapan keempat mentor tersebut, mereka tak berani berkobar. Mereka hanya bisa menanggungnya di dalam hati mereka. Yang membuat mereka semakin marah adalah Feng Wuchen bahkan tidak melihat ke arah mereka. Tidak peduli apa, mereka semua adalah siswa jenius dari Akademi Jiwa Suci, kan? Feng Wuchen sebenarnya tidak menaruh perhatian pada mereka. Bagaimana para siswa sombong itu bisa menahan pengabayan Feng Wuchen? Mentor, waktu rekrutmen Akademi Jiwa Suci tidak diketahui oleh dunia luar. Kuil Dewa Nagaku sangat jauh dari wilayah Suan Utara, jadi semakin mustahil bagi mereka untuk mengetahuinya. Ini tidak ada hubungannya dengan Kuil Dewa Nagaku. Feng Wuchen memandang para mentor dan tersenyum. Setelah mendengarkan perkataan Feng Wuchen, para siswa akhirnya bereaksi. Institut Jiwa Suci tidak merilis berita perekrutan sebelumnya, jadi Kuil Dewa Naga tidak mungkin mengetahuinya. Kabar tersebut baru tersebar hari ini. Dengan kata lain, Feng Wuchen tidak merebut orang dari Akademi Jiwa Suci. Semua ini hanyalah beberapa siswa yang memfitnah Kuil Naga. Setelah sadar kembali, wajah para siswa menjadi merah. Seolah-olah mereka menamparkan diri mereka sendiri. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin kuat kemarahan di hati mereka. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, mereka penuh permusuhan terhadap Feng Wuchen. Mereka merasa jika mereka tidak memberi pelajaran pada Feng Wuchen, mereka tidak akan merasa baik. Tuan Kuil Naga, kamu terlalu khawatir. Bukan itu yang kami maksud. Tahun ini, hanya mentor sangguan yang menemukan beberapa siswa. Kami tidak mendapatkan satu pun. Kami hanya ingin tahu mengapa mereka bergabung dengan Kuil Naga. Yang yiun tersenyum tipis, terlihat sedikit malu. Kuil Dewa Naga telah diperkuat baru-baru ini, dan ada pil obat dan energi spiritual yang kaya untuk menyediakan budidaya. Mereka datang secara alami, jadi mereka merekrut banyak orang jenius dan ahli. Saya tidak tahu bahwa Institut Jiwa Suci akan merekrut di kali ini. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Jadi begitu, sangguan yunyun dan yang lainnya mengangguk. Arai pengumpulan roh di Kuil Dewa Naga memang kuat. Energi spiritualnya 10 kali lebih kuat daripada dunia luar. Kata Qin yang tak tertandingi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat arai pengumpulan roh yang begitu kuat. Arai pengumpulan roh di Kuil Dewa Naga adalah milik arai pengumpulan roh kuno. Kekuatan mengumpulkan energi spiritual 10 kali lebih kuat daripada arai pengumpulan roh biasa. Bahkan Institut Jiwa Suci tidak memiliki arai pengumpulan roh yang begitu kuat. Ini juga salah satu alasan mengapa keempat mentor tidak berani meremehkan Kuil Dewa Naga. Tidak peduli betapa kuatnya arai pengumpulan roh, tanpa metode kultivasi yang kuat dan bimbingan seorang ahli, kultivasi seseorang tidak akan meningkat dengan cepat. Terlebih lagi, para jenius dari domain tanpa batas bukanlah orang bodoh. Siapa yang tidak tahu bahwa arai pengumpulan roh, Sekret Sol Institute merekrut siswa setiap tahun. Siapa yang tidak mengetahui kekuatan Institut Jiwa Suci? Tapi, sebaliknya, Kuil Dewa Naga jauh lebih lemah. Saat ini, Chong Yun menyelah. Berbicara tentang ini, Chong Yun menatap Feng Wuchen dan bertanya, Saya sangat penasaran. Apa alasan yang membuat mereka memilih untuk bergabung dengan Kuil Dewa Naga yang didirikan kurang dari setahun yang lalu? Apakah karena metode budidayanya? Kuil Dewa Naga lebih kuat dari Institut Jiwa Suci, atau karena keterampilan bela diri Institut Jiwa Suci lebih kuat dari Institut Jiwa Suci? Kuil Dewa Naga didirikan kurang dari setahun yang lalu, dan sudah memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ini sungguh tidak terbayangkan. Yang lebih aneh lagi adalah kuil Dewa Naga lebih rendah dibandingkan Institut Jiwa Suci dalam segala aspek. Mengapa para jenius ini bergabung dengan kuil Dewa Naga? Setiap orang punya cita-citanya masing-masing. Mereka bebas berkultivasi dimanapun mereka mau, tapi satu hal yang pasti. Alasan mengapa mereka bergabung dengan kuil Dewa Naga pasti karena ada tempat yang lebih baik daripada Institut Jiwa Suci. Feng Wuchen tersenyum acuh tak acuh. Huh, mustahil. Institut Jiwa Suci memiliki metode budidaya tingkat bumi. Apakah kuil Dewa Naga mu punya? Apakah kuil Dewa Naga Anda memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi? Atau apakah kuil Dewa Naga memiliki ahli alam transformasi jiwa untuk memandu budidaya mereka? Saya kira tidak demikian. Kata siswa lainnya, setiap kata penuh dengan penghinaan terhadap kuil Dewa Naga. Pada akhirnya, mereka masih tidak percaya bahwa para jenius dari domain tanpa batas akan memilih untuk bergabung dengan kuil Dewa Naga daripada Institut Jiwa Suci. Pada akhirnya, mereka masih curiga Feng Wuchen telah menggunakan cara curang. Institut Jiwa Suci memang sangat kuat. Bahkan kuil Raja Dewa harus menunjukkan rasa hormat. Kuil Dewa Naga memang kalah dengan Institut Jiwa Suci. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia tidak merasa marah sedikitpun karena perkataan para siswa tersebut. Berbicara sampai di sini, Feng Wuchen melihat ke arah Kaisar Merah dan berkata, Kaisar Merah, sampaikan perintahnya. Para jenius dari domain tanpa batas antara usia 16 dan 18 tahun harus segera datang ke Aula Utama. Terlebih lagi, semuanya mereka memiliki roh bela diri kelas 7. Tuan kuil, apa yang kamu lakukan? Kaisar Merah bertanya dengan ragu. Dia tidak mengerti maksud Feng Wuchen. Pergi saja dan panggil mereka. Kata Feng Wuchen. Kempat mentor itu juga bingung. Apa yang Feng Wuchen coba lakukan? Tidak lama kemudian, para jenius muda terbaik dari empat domain utama domain wuji berkumpul di Aula Utama. Salam, Guru Kuil. 33 orang jenius itu membungkuh hormat. Mereka sangat penasaran mengapa Feng Wuchen memanggil mereka semua. Tidak perlu bersikap sopan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia melihat keempat mentor dan siswa. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, para jenius dari domain tanpa batas semuanya ada di sini. Karena institut jiwa suci sangat kuat, kamu dapat mengambilnya. Selama mereka mau, aku tidak akan menghentikan mereka. Kamu dapat memilih maumu. Apa? Begitu Feng Wuchen mengatakan itu, keempat mentor itu menjadi pucat karena ketakutan. Apa kamu yakin? Chong Yun mengerutkan kening dan bertanya. Dia tidak tahu dari mana kepercayaan Feng Wuchen berasal. 738. Dari mana Feng Wuchen mendapatkan kepercayaan dirinya. Kempat mentor itu terkejut dan bingung saat mereka menatap kosong ke arah Feng Wuchen. Meskipun kuil naga sangat kuat dan berkembang pesat, dibandingkan dengan Akademi Jiwa Suci, kesenjangannya terlalu besar. Selama mereka tidak bodoh, para jenius akan memilih Akademi Jiwa Suci. 33 orang jenius memenuhi syarat untuk masuk Akademi Jiwa Suci. Bagaimana Feng Wuchen bisa bersedia? Apakah kamu bersedia masuk Akademi Jiwa Suci? Akademi dapat memberi Anda metode budidaya peringkat bumi dan keterampilan bela diri peringkat bumi. Ada juga tetua rilem transformasi jiwa untuk membimbing Anda. Kultifasi Anda pasti akan meningkat lebih cepat daripada tinggal di kuil naga. Chong Yun memandang para jenius dan berkata, Akademi Jiwa Suci, saya ingin ikut tahun lalu, tapi sayangnya, saya tidak terpilih. Sekarang, saya tidak tertarik. Seseorang mengangkat bahu, Akademi Jiwa Suci sama sekali tidak menarik baginya. Aku tidak ingin pergi ke Akademi Jiwa Suci. Senang rasanya tinggal di kuil naga. Kepala kuil dan saudara liu sangat baik kepada kami. Saya merasa betah di sini. Aku tidak mau pergi. Saya ingin belajar alkimia dari kepala kuil. Para jenius menolak satu demi satu tanpa ragu-ragu. Seolah-olah Akademi nomor satu di benua itu telah kehilangan daya tariknya. Mendengar jawaban para jenius tersebut, keempat mentor itu tercengang. Puluhan siswa tercengang. Tak satu pun dari mereka ingin pergi ke Akademi Jiwa Suci. Aneh sekali, kata Su Tianhong setelah terkejut dalam waktu yang lama. Dia belum pernah menemui hal aneh seperti itu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, karena mereka tidak mau pergi, saya tidak dapat membantu. Akademi memiliki metode budidaya peringkat bumi dan keterampilan bela diri. Apakah kamu tidak ingin mengolahnya? Apalagi jika Anda berkultivasi di Akademi, Anda akan menjadi orang hebat di masa depan. Chong Yun tidak menyerah dan bertanya. Kamu juga harus tahu bahwa setiap siswa yang keluar dari Akademi Jiwa Suci adalah pembangkit tenaga listrik. Jika kamu ingin belajar alkimia, Tetua Agung adalah alkemis kelas 8. Dengan bimbingannya, kamu bisa menerobos. Siswa lain menambahkan. Keterampilan bela diri dan metode budidaya tingkat bumi, kuil naga memiliki banyak. Ada berbagai jenis keterampilan bela diri dan keterampilan bela diri tingkat bumi. Anda dapat mengolah sebanyak yang Anda inginkan. Bahkan jika Anda pergi ke Akademi, Anda tidak dapat mengolahnya begitu banyak. Selain itu, ada senjata roh bermutu tinggi. Kata seorang jenius. Ketika pemuda itu mengatakan ini, Chong Yun dan siswa lainnya tercengang. Keempat mentor juga tercengang. Teknik budidaya dan keterampilan bela diri tingkat bumi seperti apa? Kekuatan macam apa kuil naga ini? Dia sebenarnya memiliki dasar yang menakutkan. Seorang alkemis kelas 3 yang jenius menambahkan, Master Aula kita berada pada level yang sama dengan Dendy. Apa itu alkemis kelas 8? Terlebih lagi, tetua agung kuil dewa naga kami juga seorang alkemis kelas 8, senior Tian Xianzi dari alam laut Fata Morgana. Kita tidak perlu pergi ke Akademi Jiwa Suci. Apa, Tian Xianzi adalah tetua pertama kuil naga? Wajah keempat mentor berubah lagi. Ekspresi mereka menegang dan keterkejutan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Alkemis nomor 1 di domain tanpa batas, Tian Xianzi. Puluhan siswa kaget dan tersentak kaget. Qin Wu Shuang membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan takjub, senior Tian Xianzi adalah kepala tetua istana spiritual naga. Bagaimana ini mungkin? Kuil dewa naga sebenarnya memiliki peluang besar dalam mengawasinya. Namun, mereka sama sekali mengabaikan nama Dendy. Mungkin mereka tidak mendengar dengan jelas, atau mungkin mereka tidak mengetahui apa yang diwakili oleh Dendy. Kuil dewa naga memiliki kondisi yang sangat unggul, sama sekali tidak kalah dengan Akademi Jiwa Suci, dan bahkan melampauinya. Oleh karena itu, mereka tidak punya alasan untuk pergi ke Akademi Jiwa Suci. Terlebih lagi, mereka sangat paham dengan kekuatan mengerikan kuil dewa naga saat ini. Feng Wu Chen, apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Wajah Chongyun menjadi gelap dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegur Feng Wu Chen dengan marah. Chongyun sama sekali tidak percaya kuil dewa naga memiliki kemampuan seperti itu. Dia lebih percaya bahwa Feng Wu Chen lah yang diam-diam mengancam para jenius ini. Teguran marah Chongyun segera menimbulkan ketidakpuasan Kaisar Merah dan mereka. Kaisar Merah berkata dengan dingin, Nak, perhatikan identitas dan sikapmu. Jika kamu berani tidak menghormati Ketua Ola lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Merasakan aura dingin Kaisar Merah, Chongyun langsung kehilangan suaranya. Kalian memilih orangnya, apalagi yang kamu inginkan. Apa? Apakah Anda masih curiga bahwa Hallmaster mengancam mereka? Huan yang berkata dengan dingin sambil menatap Chongyun. Chongyun masih ingin membantah, tapi sangguan Yunyun segera menghentikannya dan berkata, Guru kuil dewa naga, mohon maafkan kami karena telah menyinggung perasaanmu. Karena mereka tidak mau pergi ke Akademi Jiwa Suci, kami tidak akan memaksa mereka. Jika mereka mau tinggal di kuil dewa naga, itu adalah kebebasan mereka. Terlebih lagi, dimanapun mereka bercocok tanam, itu tetaplah bercocok tanam. Misteri kuil dewa naga membuat sangguan Yunyun cukup penasaran. Selain pengingat Mokinyun sebelumnya, dia tidak ingin memprovokasi Feng Wu Chen saat ini. Terlebih lagi, Feng Wu Chen tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun dari awal hingga akhir. Dia sangat tenang, semakin tak terduga seseorang, semakin takut pula mereka. Feng Wu Chen memberi perasaan pada sangguan Yunyun bahwa dia tidak bisa melihat menembus dirinya. Mentor sangguan, mentor Wu Shuang, sudah lama tidak bertemu. Saat ini, tawa samar Zhang Junlan datang dari luar aula. Tuan muda Zhang, melihat Zhang Junlan muncul di kuil dewa naga, keempat mentor dan puluhan siswa kembali terkejut dan memandang Zhang Junlan dengan kaget. Itu benar-benar Tuan muda Zhang. Pandai besi jenius nomor satu di benua ini. Seru seorang siswa. Tuan muda Zhang sebenarnya ada di kuil dewa naga. Apakah dia dekat dengan Feng Wu Chen? Seorang siswa terkejut. Kemunculan Zhang Junlan mengejutkan keempat mentor dan muridnya, seolah-olah Zhang Junlan seharusnya tidak muncul di kuil dewa naga. Zhang kecil, jadi kamu kenal keempat mentor itu? Feng Wu Chen tersenyum tipis. Zhang Junlan dengan hormat berkata, Ya, mentor, saya pernah ke Akademi Jiwa Suci. Mentor, pidato Zhang Junlan mengejutkan sangguan Yunyun, keempat mentor, dan para siswa. Wajah mereka membatu. Zhang Junlan sebenarnya menyebut Feng Wu Chen sebagai mentor. Tuan muda Zhang, Tuan kuil dewa naga adalah mentormu. Yang Yun sepertinya tidak percaya dengan apa yang didengarnya dan bertanya dengan kaget. Alasan mengapa saya bisa menjadi seniman jenius nomor satu di benua ini adalah karena bantuan guru saya. Tanpa bimbingan guru saya, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang ini. Zhang Junlan tersenyum sopan. Seorang pandai besi yang kuat. Dia membimbingmu untuk menjadi pandai besi jenius nomor satu. Dia juga seorang alkemis. Bagaimana ini mungkin? Keempat mentor dan siswanya terkejut. Di usia yang sangat muda, budidayanya tidak hanya memasuki alam surga, tetapi dia juga seorang alkemis dan pandai besi yang kuat. Apalagi di bawah bimbingan Feng Wu Chen lah Zhang Junlan berhasil meraih gelar pandai besi jenius nomor satu. Monster menakutkan macam apa ini? Kata-kata Zhang Junlan tidak diragukan lagi menyebabkan mereka gemetar, dan keberanian mereka hampir kehabisan akal. Pada saat ini, mereka sepertinya menyadari betapa kuatnya kuil Dewa Naga. 739 Di aula utama, para siswa Akademi Jiwa Suci tidak berani kentut. Pantas saja Feng Wu Chen berani sombong, ternyata ada keluarga Zhang di belakangnya. Chong Yun mengertakkan gigi dan berkata dengan marah di dalam hatinya. Meskipun permusuhannya terhadap Feng Wu Chen sangat besar, Chong Yun tidak berani menunjukkannya di depan Zhang Junlan. Jika dia menyinggung Zhang Junlan dengan tidak menghormati guru Zhang Junlan, dia takut Akademi Jiwa Suci akan membantu Zhang Junlan daripada dia. Oleh karena itu, betapapun marahnya Chong Yun, dia hanya bisa menahannya saat ini. Dengan kemunculan Zhang Junlan, kesombongan para siswa Akademi Jiwa Suci menghilang dalam sekejap, dan mereka tidak berani mempertanyakan kuil Naga. Pak Tua bertanya-tanya kenapa suasananya begitu meriah. Ternyata keempat mentor Akademi Jiwa Suci telah datang ke kuil Naga. Keempat mentor terkejut, dan tawa lama terdengar dari luar aula utama. Orang-orang yang datang tidak lain adalah Tian Xianzi, Xia Yun Xuan, dan Han Kun, tiga tetua, dan dua alkemis kelas tujuh lainnya. Tian Xianzi, Xia Yun Xuan, Han Kun, melihat ketiganya memasuki aula utama, ekspresi keempat mentor berubah lagi. Kita harus tahu bahwa selain Tian Xianzi, Xia Yun Xuan dan Han Kun juga memiliki prestise yang sangat tinggi di domain tanpa batas. Mereka semua adalah raksasa dunia alkimia di domain tanpa batas. Tian Xianzi sudah cukup untuk sejajar dengan tetua Agung Akademi Jiwa Suci. Kelimanya memiliki status transcendent di domain tanpa batas. Tapi lima alkemis kuat inilah yang memiliki status transcendent sehingga mereka semua bergabung dengan kuil Naga. Siapa sebenarnya Feng Wu Chen? Dia bisa membuat lima tokoh besar ini bersedia bergabung dengan kuil Naga. Kempat mentor itu bingung, tetapi mereka tidak berani bertanya. Perjalanan hari ini ke kuil Naga bisa dikatakan membawa terlalu banyak kejutan bagi mereka berempat dan puluhan siswa. Dalam waktu kurang dari setahun, kuil Naga telah berkembang sedemikian rupa. Dengan usia Feng Wu Chen, sudah cukup membuat mereka tersipu malu karena dia memiliki pencapaian yang tidak dapat dicapai. Sekitar 10 menit kemudian, sangguan Yun Yun dan tiga pemimpin lainnya meninggalkan kuil Naga bersama para siswa. Sebelum berangkat, wajah mereka masing-masing dipenuhi keterkejutan, seolah-olah sedang bermimpi. Kekuatan Akademi Jiwa Suci telah menciptakan banyak siswa yang sombong dan merendahkan. Kaisar Merah menggelengkan kepalanya sedikit. Memang, Tian Xianzi mengangguk. Ada hal baik dan buruk. Tanpa kuil Dewa Naga, Akademi Jiwa Suci memang akan menjadi tanah harta karun budidaya bagi para jenius di masa depan. Tetapi karena kekuatan Akademi Jiwa Suci, banyak kekuatan yang takut padanya. Tidak ada yang berani melakukannya memprovokasi itu, sehingga para siswa menjadi tidak takut. Feng Wuchen tersenyum tipis. Setelah berhenti sejenak, Feng Wuchen melanjutkan, Tentu saja, ini hanya sebagian kecil. Mayoritas siswanya cukup baik. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus mengunjungi Akademi Jiwa Suci. Tahun lalu, saya hampir sampai, tapi saya ditolak tanpa ampun. Saya harus memberitahu mereka bahwa meskipun saya tidak bergabung dengan Akademi Jiwa Suci, kultivasi saya masih bisa melampaui siswa Akademi Jiwa Suci. Seorang jenius mengertakkan gigi, pupil matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan tekat dan kepercayaan diri. Melambaikan tangannya, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Baiklah, kembalilah dan berkultivasi. Dengan bakatmu, berkultivasi di Kuil Naga tidak akan lebih buruk daripada berkultivasi di Akademi Jiwa Suci. Itu hanya akan lebih cepat. Dengan itu, Feng Wuchen terus mempelajari peta itu. Dia sudah mendapatkan cincin tahun kuno, namun kekuatan waktu masih belum bisa ditemukan. Feng Wuchen memerlukan waktu untuk mempelajarinya dan menentukan lokasinya. Instruktur Sangguan, apakah menurut Anda Feng Wuchen benar-benar menakutkan? Dalam perjalanan pulang setelah meninggalkan Kuil Dewa Naga, seorang siswa bertanya dengan ngeri, wajahnya agak pucat. Sangguan Yunyun masih kaget. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Feng Wuchen terlalu misterius. Saya tidak bisa memahaminya sama sekali. Saya tidak percaya Tian Xianzi dan Xia Yun Xuan telah bergabung dengan Kuil Naga. Hanya karena dia adalah guru Tuan Muda Zhang, Tian Xianzi dan yang lainnya seharusnya tidak mau bergabung dengan Kuil Naga. Qin Wuchen menggelengkan kepalanya. Dia sangat bingung. Feng Wuchen ini pasti lebih menakutkan. Su Tianhong berkata dengan pasti. Tidak jauh dari kota batas bintang, Mo Qingyun telah menunggu lama. Melihat sangguan Yunyun dan yang lainnya kembali dengan wajah terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, sepertinya keempat instruktur sudah mengetahui sesuatu tentang Kuil Naga. Chong Yun berkata dengan marah dengan ekspresi cemburu, apa hebatnya? Bukankah karena keluarga Zhang? Jika tidak, mengapa senior Tian Xianzi dan yang lainnya bergabung dengan Kuil Naga? Mo Qingyun melirik Chong Yun dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tidak berbicara, tapi di dalam hatinya, dia berpikir, para siswa Akademi Jiwa Suci benar-benar bodoh. Ayo kembali ke Akademi. Bukan hal yang baik jika kita tidak bisa merekrut siswa manapun. Qin Wu Shuang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa mereka tidak dapat merekrut siswa manapun tahun ini. Jika berita ini menyebar, Akademi Jiwa Suci akan kehilangan banyak muka. Akademi Jiwa Suci lebih rendah daripada Kuil Naga. Jika berita ini tersebar, kemana wajah Akademi Jiwa Suci akan pergi? Kuil Raja Ilahi. Bagaimana hasilnya? Di aula utama, Lenghun perlahan membuka matanya dan menatap Yang Ying dengan tatapan dingin dan menakutkan. Merasakan tatapan menakutkan Lenghun, Yang Ying gemetar dan buru-buru berkata dengan hormat, melapor kepada Tuan Muda, kami tidak berhasil. Feng Wu Chen telah mendirikan aliansi Dewa Naga dan memiliki banyak ahli. Saya tidak berani bertindak gegabuh dan memperingatkannya. Sampah, Lenghun tiba-tiba memarahi dan menatap tajam ke arah Yang Ying. Aliansi Dewa Naga, Lenghun mengerutkan kening dalam-dalam. Feng Wu Chen telah mendirikan aliansi Dewa Naga dan mengumpulkan kekuatan semua kekuatan utama di Domain Wuji. Bahkan banyak pembudidaya keliling telah bergabung dengan Kuil Naga. Feng Wu Chen belum muncul, jadi saya tidak punya kesempatan sama sekali, Yang Ying menjelaskan dengan hormat. Mengumpulkan semua kekuatan utama di Domain Janji. Keluarga Zhang dan pavilion artefak abadi telah bergabung juga. Lenghun bertanya. Ya, Yang Ying berkata dengan hormat. Sepertinya keluarga Zhang dan pavilion artefak abadi sudah bosan hidup. Lenghun menyipitkan matanya dan aura pembunuh melonjak. Lalu, dia mencibir, Wuji Domain melawan Tyrant Domain. Menarik. Keluarga Zhang dan pavilion artefak abadi belum memulihkan kekuatannya. Naga api dikendalikan oleh Raja Iblis, dan Raksasa Abadi juga dikendalikan oleh Klan Iblis. Tanpa bantuan para ahli ini, saya ingin melihat betapa kuatnya aliansi Dewa Naga ini. Lenghun berkata dengan sengit sambil tersenyum kejam. Sudah waktunya. Turunkan pesanannya. Kumpulkan semua kekuatan utama di Tyrant Domain dan serang aliansi Dewa Naga. Lenghun berteriak dingin dan aura ganas meletus. Menyerang. Tuan muda, bukankah ini terlalu terburu-buru? Kenapa kita tidak? Wajah Yang Ying tiba-tiba berubah. Dia ingin menghalangi Lenghun, tapi dia tidak berani melanjutkan. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Lenghun menatapnya dengan dingin. Tidak-tidak, Yang Ying menggelengkan kepalanya karena ngeri. Klan Iblis berada di belakang kuil Raja Dewa, jadi Lenghun bisa dikatakan tidak bermoral. Feng Wuchen, kita akan segera bertemu lagi, kata Lenghun sengit. Dia mengepalkan tinjunya dan aura pembunuh yang dingin menyapu seluruh aula. Setelah perintah Lenghun diturunkan, para ahli kekuatan utama di Domain Tyrant membentuk tim besar dan berkumpul di kuil Raja Dewa. 740 Di atas kuil Raja Shen, puluhan ribu pasukan bersiaga. Lenghun berdiri dengan bangga di udara, auranya melonjak. Tuan muda, para ahli yang dikirim oleh faksi utama ada di sini. Yang Ying melaporkan dengan hormat. Bagus sekali, Lenghun mencibir, tatapannya menyapu seluruh pasukan. Auranya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, dalam pertempuran hari ini, musnahkan aliansi Dewa Naga. Hancurkan aliansi Dewa Naga, hancurkan aliansi Dewa Naga. Tentara meraung satu demi satu, momentumnya mengguncang langit dan menggerakkan jiwa seseorang. Ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Tyran, dan pasukan ini hanyalah puncak gunung es. Aliansi Dewa Naga, saya ingin melihat apakah aliansi Dewa Naga Anda hanyalah sekelompok masa. Bibir Lenghun sedikit melengkung, wajahnya penuh rasa jijik. Hanya dalam waktu sebulan, Lenghun tidak percaya bahwa Feng Wuchen dapat menimbulkan gelombang besar. Selain itu, Lenghun tidak berencana memberi Feng Wuchen ruang bernapas. Pertumbuhan Feng Wuchen terlalu cepat, dan Lenghun merasa perlu untuk menyingkirkan Feng Wuchen sesegera mungkin. Bahkan jika dia tidak bisa menyingkirkannya, dia harus menahan Feng Wuchen dan tidak memberi Feng Wuchen terlalu banyak waktu untuk berkultivasi. Hallmaster, bukankah pendekatan Tuhan muda terlalu impulsif? Penatua kedua Changyun bertanya dengan sedikit cemberut, jelas merasa bahwa pendekatan Lenghun tidak pantas. Tidak ada yang tidak pantas tentang itu. Raja Iblis hanya memberi kita waktu satu bulan. Yang Ying tidak menangkap Feng Wuchen hidup-hidup dan malah mengizinkan Feng Wuchen mendirikan aliansi Dewa Naga. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Jika Iblis Tuhan menyalahkan kami, tidak ada di antara kami yang dapat memikul tanggung jawab. Pelindung Luo Wuchang tidak berpikir demikian. Kekuatan Ras Iblis terlalu mengerikan, dan Kuil Raja Sen tidak punya pilihan. Setelah jeda, Luo Wuchang melanjutkan, selain itu, keluarga Zhang dan pavilion artefak peri belum pulih, dan Ras Iblis juga menahan naga api dan raksasa primordial. Ini adalah kesempatan bagus bagi kami. Hallmaster Leng Yunkong tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak punya niat untuk menghentikan mereka. Ayo pergi, bunuh semua orang di aliansi Dewa Naga, teriak Leng Hun. Dengan lambayan tangannya, aura yang bisa mencabut gunung dan sungai melonjak ke langit. Suara mendesing, suara mendesing. Puluhan ribu pasukan terbang menuju Kuil Dewa Naga di domain Wuji dengan cara yang megah. Aura mereka yang melimpah menyebabkan jiwa dewa seseorang bergetar hebat. Huner, kamu harus berhati-hati. Leng Yunkong memperingatkan. Yakinlah, Tuan Istana, saya akan melindungi Tuan Muda Istana. Luo Wu Chang berkata dengan percaya diri. Dalam pertempuran ini, pelindung secara pribadi memimpin para ahli dari berbagai kekuatan alam Tairan untuk menyerang Kuil Naga. Kuil Raja Ilahi telah memobilisasi beberapa pembangkit tenaga listrik Rilem Transformasi Ilahi, yang merupakan barisan yang menakutkan. Ditambah dengan pasukan berjumlah puluhan ribu, pertempuran ini dengan jelas menunjukkan tekad Kuil Raja Ilahi untuk melenyapkan aliansi Dewa Naga. Kita harus memusnahkan aliansi Dewa Naga dalam pertempuran ini. Saya akan memanggil Raja Iblis dan mengirim beberapa ahli iblis untuk membantu kita secara rahasia, kata Leng Yunkong dengan sungguh-sungguh. Pasukan Kuil Raja Dewa sudah terbang menuju domain tanpa batas dengan kecepatan tinggi. Pertarungan besar akan segera terjadi, tapi aliansi Dewa Naga sama sekali tidak menyadarinya. Desir, desir, berdengung. Saat tentara terus bergerak maju, suara udara yang terkoyak sangat menggemparkan. Kemana pun tentara lewat, kehampaan bergetar seolah langit akan runtuh. Ketika pasukan Aula Suci Gatking memasuki domain janji, seolah-olah perang telah dimulai. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tentara. Hal itu tidak dapat dihentikan. Aura seorang ahli di alam transformasi ilahi. Segera pergi ke Kuil Naga dan laporkan kepada ketua aliansi bahwa pasukan Kuil Raja Ilahi telah memasuki domain janji. Segera setelah Kuil Raja Ilahi masuk ke domain wuji, para ahli dari pasukan afiliasi aliansi Dewa Naga telah mengirim seseorang untuk melapor ke Kuil Naga. Setelah mendirikan aliansi Dewa Naga, Feng Wuchen telah mendirikan banyak portal teleportasi di seluruh domain janji. Hantu besi, segera pergi ke Kuil Naga dan laporkan kepada ketua aliansi bahwa pasukan Kuil Raja Ilahi telah tiba di Gunung Yusu. Kirim seseorang ke Kuil Naga dan laporkan kepada ketua aliansi bahwa pasukan Kuil Raja Ilahi telah tiba di kota Sifeng. Petik 2 titik titik petik 2. Perintah diturunkan. Sejak Kuil Raja Ilahi masuk ke domain janji, posisi mereka sepenuhnya berada di bawah kendali aliansi Dewa Naga. Tuan aliansi, Kuil Raja Ilahi telah memasuki domain janji. Tuan aliansi, pasukan Kuil Raja Ilahi telah tiba di Gunung Yusu. Tuan aliansi, pasukan Kuil Raja Ilahi telah tiba di kota Sifeng. Satu demi satu intelijen militer sampai ke telinga Feng Wuchen di Kuil Naga. Mereka mengambil tindakan secepat ini. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Setelah hening beberapa saat, dia memerintahkan, berikan perintah itu. Kumpulkan semua ahli aliansi Dewa Naga dan lawan Kuil Raja Ilahi sampai mati. Aliansi Dewa Naga sudah mulai matang. Feng Wuchen tidak takut dengan Kuil Raja Ilahi. Paling-paling, kedua belah pihak akan menderita. Perintah diturunkan satu demi satu. Untuk sementara waktu, semua kekuatan besar yang berafiliasi dengan aliansi Dewa Naga mengumpulkan ahli mereka sekaligus. Melalui portal teleportasi, sejumlah ahli tiba di Kuil Naga satu demi satu. Para eselon atas dan ahli dari kekuatan utama seperti pavilion artefak abadi, keluarga Zhang, sekte Dao Surgawi, rumah lelang, dan sebagainya semuanya telah tiba di Kuil Naga sekaligus. Para ahli dari sekte Bela Diri Suci Wilayah Barat, keluarga Zhang dari alam Laut Fata Morgana, sekte Pedang Surgawi dari Domain Janji, dan sebagainya juga tiba di Kuil Naga satu demi satu. Jumlah pasukan meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu kurang dari dua menit, Kuil Naga telah mengumpulkan semua ahli dari kekuatan utama Domain Wuji. Aura mengerikan membumbung ke langit, dan gelombang aura menakutkan menimbulkan ketakutan di hati orang lain. Ini adalah tampilan baru Kuil Naga. Inilah kekuatan aliansi Dewa Naga. Desir, desir, desir. Bas, bas. Tak lama kemudian, pasukan Kuil Raja Ilahi tiba. Masa hitam menutupi langit dan bumi, dan auranya melonjak. Luo Wuchang, melihat pria yang memimpin, ekspresi Qiyuan berubah serius. Pelindung Kuil Raja Ilahi secara pribadi akan berperang. Zhang Wuhun mengerutkan kening. Jelas sekali, dia sangat waspada dengan kekuatan mengerikan Luo Wuchang. Zhang Wu Tian mengerutkan kening dan berkata, Lenghun telah mengumpulkan para ahli dari Domain Tyrant. Sepertinya dia bertekad untuk menghancurkan kita. Kedua pasukan saling berhadapan, dan pertempuran berskala lebih besar akan segera terjadi. Dia mengumpulkan para ahli dari kekuatan utama Domain Janji dengan begitu cepat. Luo Wuchang sedikit terkejut. Dia melihat ke Kuil Naga dan akhirnya mengerti. Jadi itu portal teleportasinya. Feng Wuchen, ku dengar kamu telah mendirikan aliansi Dewa Naga. Apakah hanya ini yang kamu punya? Lenghun, yang memimpin, berkata dengan arogan sambil mencibir mengejek di wajahnya. Lenghun, kamu punya nyali. Kamu benar-benar berani datang. Sepertinya kamu bosan hidup. Feng Wuchen mencibir. Bahkan saat menghadapi pasukan kuil Raja Ilahi dan pelindung Luo Wuchang, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Kenapa aku tidak berani? Jangan pernah berpikir untuk mengambil sendiri barang-barang Tuan Muda ini. Hari ini, aku akan menghancurkan kuil Dewa Nagamu sepenuhnya. Lenghun berkata dengan galak sambil menatap Feng Wuchen dan yang lainnya. Keluarga Sang, pavilion artefak abadi, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Jika kamu ingin mati, Tuan Muda ini akan memenuhi keinginanmu hari ini. Lenghun berkata dengan sengit. Ciyuan tidak takut dan berkata dengan suara yang dalam, kamu bisa mencobanya. Hancurkan kuil Dewa Naga untuk Tuan Muda ini. Lenghun berteriak dengan keras. Feng Wuchen mengeluarkan pedang Dewa Naga dan mengayunkannya dengan aura yang mendominasi. Dia berteriak, bunuh tanpa ampun. Membunuh. Bas, bas.